Robot yang menjadi asisten pribadi manusia bukan lagi fiksi ilmiah dan kini sudah terwujud. Robot ini bisa menanggapi perintah lisan dan mengikuti pemiliknya dan belum lama ini diperkenalkan di pameran elektronik konsumen di Jerman. Berikut laporan Helmy Johannes dari VOA di Washington DC. Hubungan antara manusia dan mesin kini semakin dekat. Ini terlihat pada robot bernama Timmy yang dirancang oleh perusahaan rintisan robot Tim di Tel Aviv. Robot Timmy dapat mengikuti pemiliknya dan menanggapi perintah suara. Timmy juga dapat dikendalikan memakai aplikasi ponsel pintar. Timmy memakai 16 sensor untuk membantunya berkeliling dan menghindari jatuh dari tangga. Menurut perancangnya, kemampuan Timmy untuk langsung memetakan lingkungan dan mempelajari tempat di dalam rumah membuatnya sempurna untuk teknologi telekonferensi video. Timmy menggunakan teknologi yang banyak dipakai mobil otonom dan kini disempurnakan untuk kondisi rumah. Teknologi yang disebut LiDAR, yakni sejenis radar yang memakai laser untuk mengukur dan mengembangkan peta akurat wilayah sekitar. Menurut desainernya, ini pertama kali teknologi LiDAR digunakan di dalam rumah atau kantor untuk menghindari potensi bahaya secara waktu nyata. Obstake avoidance and navigation technology has never been achieved in home robotics by any company and it is one of the main reasons which make this robot much more user friendly for the home and office. Robot Timmy belum lama ini meluncurkan robot Timmy dalam pameran dagang elektronik konsumen IFE di Berlin. Perusahaan ini mengatakan saat merancang robot, mereka juga mempertimbangkan biaya akhir yang harus ditanggung oleh konsumen. Menurut rencana, robot Timmy akan mulai dijual pada bulan Oktober ini dengan harga sekitar 1.500 dolar atau sekitar 22 juta rupiah. Dari Washington, saya Helby Yohanes dan...